Sembako Bantuan Sosial Presiden yang ditemukan terkubur di lahan kosong di Sukma Jaya Depok menghebohkan masyarakat. Bansos Sembako Pemerintah yang berupa beras dalam kemasan tersebut diketahui untuk bantuan di masa pandemi COVID-19. Berikut 6 fakta temuan dugaan Bansos Sembako Presiden yang terkubur di lahan kosong. Bansos Sembako Presiden yang seharusnya disalurkan ke warga miskin tersebut ditemukan di kedalaman 3 meter. Ada pun tumpukan Sembako yang dipendam di dalam tanah ini bertuliskan Bantuan Presiden. Orang yang menemukan Sembako Presiden pertama kali yakni warga sekaligus pemilik lahan bernama Rudi Samin. Pemilik lahan tersebut mengatakan penemuan Sembako Bantuan Presiden ini bermula dari laporan seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman logistik CNA. Sementara itu, lahan kosong atau lapangan KSU tempat penemuan Sembako itu biasa digunakan untuk parkir kendaraan CNA. Lokasi gudang CNA juga berada persis di seberang lapangan tersebut. Rudi mengatakan ia menghabiskan waktu sampai 3 hari untuk menemukan Sembako tersebut, bahkan harus menyewa alat berat. Penggali tanah di lapangan KSU Depok, Nanang Firman Syah mengatakan bahwa ia menerima order menggali lubang dari seseorang bernama Dadung pada tahun 2020. Ia pun tak menyangka jika tanah yang digalinya itu digunakan untuk menimpun satu kontainer Sembako Bantuan Presiden. Nanang mendapat informasi bahwa lubang yang digalinya itu untuk keperluan pembuatan septi tank. Di samping itu, pihak CNA mengakui mengubur Sembako Bantuan Presiden di lahan kosong tersebut. Vice President of Marketing CNA Express, Eri Palgunadi, beralasan Sembako Bantuan Presiden tersebut dikubur karena sudah dalam kondisi rusak. Ia pun memastikan bahwa penguburan Sembako yang rusak tersebut tak melanggar prosedur karena sesuai dengan perjanjian antara CNA dan pihak pemerintah. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan tak pernah bekerja sama dengan perusahaan logistik CNA untuk mengirimkan Sembako Bantuan Presiden. Semua bantuan Sembako dari Presiden dikirimkan langsung ke masyarakat tanpa melalui pihak ketiga. Pejabat tersebut pun menduga Sembako yang dikubur itu merupakan bantuan Presiden yang didistribusikan oleh Kementerian Sosial. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengungkapkan, pemerintah telah membentuk tim untuk mengecek adanya timpunan beras bantuan Presiden yang terkubur di Depok. Muhajir menyampaikan hingga kini ia masih berpegang pada penjelasan pihak CNA selaku pengangkut bahwa beras tersebut dikubur karena sudah rusak dan tidak layak. Menurutnya, jika itu benar maka langkah yang dilakukan sudah tepat, karena Presiden Joko Widodo pernah berpesan agar jangan sampai masyarakat menerima beras yang tidak layak dikonsumsi. Terima kasih telah menonton!